Sahabat, ada peristiwa menarik yang terjadi ketika kerajaan Mengui mendekati masa keruntuhannya. Ada berita tersiar bahwa kerajaan Belambangan yang menjadi wilayah kekuasaan Mengui ingin melepaskan diri. Maka dari itu, Igusti Ayu Oke yang sedang memegang tampuk pemerintahan Mengui pada waktu itu, memanggil pangeran Belambangan yang dikenal sebagai Ratu Mas Sakti atau Pangeran Mas Sepu atau Pangeran Danu Ningrat. Ratu Mas Sakti memenuhi panggilan itu tetapi ia tidak diperkenankan masuk ke Puri Mengui. Ia diberikan tempat beristirahat di sebuah pesangrahan yang terletak di Tegalwaru di sebelah barat daya Puri Mengui yang diberi nama Banjar Jawa yang sekarang termasuk wilayah desa dan kayu. Suatu hari ketika masih tinggal di pesangrahan dengan kesaktiannya, Ratu Mas Sakti menunjukkan keajaiban yang menimbulkan kegaduhan. Keajaiban apakah yang ditunjukkan oleh Ratu Mas Sakti? Mari kita simak dengan menggunakan situs budaya Bali sebagai sumber rujukan utama. Sebelum kita membahas masa pemerintahan Igusti Ayu Oke, ada baiknya kita kilas balik ke belakang ke masa Igusti Agung Nyaman Alangkajang naik tahta sebagai Raja Mengui ketiga menggantikan kakaknya Igusti Agung Made Alangkajang Raja Mengui kedua yang telah wafat. Mengapa adiknya dan bukan putranya yang naik tahta? Itu karena putra Igusti Agung Made Alangkajang atau cucu Cokordo Belambangan yang bernama Igusti Agung Made Agung Melangar bisa meleluhur mengambil istri ke Puri Kuramas. Karena pelangaran itu, ia kemudian mengungsi ke desa kapal dan menjadi pengheran kapal. Igusti Agung Nyaman Alangkajang mempunyai beberapa orang putra masing-masing bernama Igusti Agung Mayun, Igusti Agung Made Munggu, Igusti Ngorah Jembrana, dan Igusti Gede Meliling. Setelah wafat, Igusti Agung Nyaman Alangkajang diberi gelar betar Reng Pesaren Belimbing. Yang naik tahta menggantikannya sebagai Raja Mengui keempat adalah putra sulungnya, yaitu Igusti Agung Mayun dengan gelar Cokordo Mayun. Pada masa pemerintahan Cokordo Mayun, Mengui pernah berperang dengan Laskar Igusti Ngorahbun. Perang itu terjadi karena Igusti Ngorahbun tidak setia kepada Mengui. Dalam peperangan itu, Cokordo Mayun tewas di desa Lamping. Beliau meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Igusti Putumayun. Mendengar kakaknya tewas, Igusti Agung Made Munggu segera mengarahkan Laskar bantuan dan perang kembali terjadi. Dalam peperangan itu, Igusti Ngorahbun berhasil dibunuh dan Laskarnya dikejar sampai ke desa-desa. Itulah sebabnya mengapa nama desa Bun diganti dengan nama Sedang, Angantahke, dan Jagapati. Sepeninggal Cokordo Mayun terjadi huru-hara di Mengui. Antara sesama keturunan kerajaan Mengui terjadi saling serang. Kemudian atas permintaan para pemuka, Igusti Agung Made Munggu didawalat untuk menduduki tahta kerajaan sebagai Raja Mengui kelima. Beliau pindah ke Mengui dengan membawa sejumlah pusaka dan memerintah kerajaan dengan gelar Cokordo Munggu. Beliau membangun tempat pemujaan di sebelah timur jalan berhadapan dengan Puri yang disebut Pemerajaan Mayun. Sementara itu, pangeran kapal diberi tugas merawat Pemerajaan dan Taman Ayun. Pada masa pemerintahannya, Cokordo Munggu merebut kembali bekas-bekas wilayah kerajaan Mengui yang melepaskan diri seperti abian semang, sangih, dan mambal. Beliau beristirikan putri dari Anglurah Tabanan yang beristana di Puri Kubon Tingguh dan punya putra bernama Igusti Agung Putu Agung. Sementara istrinya yang lain, Igusti Ayu Oke, adalah putri Igusti Ngurah Kabo-Kabe. Setelah Cokordo Munggu wafat, yang naik tahta untuk mengisi kekosongan adalah Igusti Ayu Oke, istri beliau. Karena putra beliau, Igusti Agung Putu Agung, begitu juga Igusti Putu Mayun, keberdangkat beliau masih anak-anak. Pada masa pemerintahan Igusti Ayu Oke, tersebar berita bahwa Belamangan yang menjadi wilayah kekuasaan Mengui, hendak melepaskan diri. Igusti Ayu Oke, selaku Raja Mengui Keenam, jadi marah dan memanggil Pangeran Belambangan yang bergelar Ratu Mas Sakti atau Pangeran Mas Sepuk atau Pangeran Danung Lingeran. Ratu Mas Sakti memenuhi panggilan itu, tetapi ia tidak diperkenankan masuk ke Puri Mengui. Ia diberikan tempat di sebuah pesang rahan yang terletak di Tegal Waru di sebelah barat Dayapuri Mengui yang diberi nama Banjar Jawa yang sekarang termasuk wilayah desa dan kayu. Sementara para pengiring beliau diberi tempat di sebelah barat Sibang yang sekarang bernama Janggala Belambangan dan Tan Hayu. Seperti gelar yang disandangnya, Ratu Mas Sakti memang sakti. Beliau sempat memperlihatkan kehebatannya berjalan-jalan di atas air telaga Taman Ayu. Mendengar hal itu, Igusti Ayu Oko semakin marah, lalu menyuruh Igusti Agung kamasan dari Sibang dan Mekel Mungu membunuh Ratu Mas Sakti di pantai Sese. Ratu Mas Sakti menunggu nasibnya dengan tabah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau sempat mengutuk bahwa Mengui akan segera mengalami masa suruh. Setelah Ratu Mas Sakti wapat, beliau dibuatkan keramat dan meru tumpang solas atau bangunan suci bertingkat 11. Setelah itu, kerajaan Mengui di bawah pemerintahan Igusti Ayu Oko memang mulai kehilangan pengaruhnya, di mana sejumlah wilayah kekuasaan Mengui mulai melepaskan diri. Demikian secara singkat mengenai kisah kerajaan Mengui yang mulai mengalami masa suruh sebagai menakutukan pangeran Mas Sakti. Semoga ada manfaatnya. Rahayu! Terima kasih telah menonton!